Di Jawa Timur sendiri, Kompas TV menggandeng Lazis NU untuk penyaluran bantuan. Kamis siang, tim dari Lazis NU bergerak untuk menyalurkan bantuan hasil donasi dari Sobat Amjar tersebut. Berbeda dari penyaluran bantuan pada umumnya, kali ini Guru Ngaji dan Marbot Masjid menjadi target untuk menerima bantuan ini. Dipilihnya Kota Malang sebagai salah satu kota dalam penyaluran bantuan ini karena saat ini Kota Malang sedang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga banyak warganya, khususnya Guru Ngaji dan Marbot Masjid yang terdampak dan kesulitan secara ekonomi. Jadi hari ini kami mendistribusikan bantuan sembako dari Kompas TV dan juga Lazis NU pusat di area Malang, totalnya sekitar 250 paket. Kenapa kami seluruhkan di Malang? Karena Malang ini adalah area yang menerapkan PSBB, area pembatasan-pembatasan, sehingga masyarakat mungkin mendapatkan kesulitan. Untuk itu kami mendistribusikan di sini berdasarkan dengan UNISMA, berdasarkan dengan LPM Arif NU Jawa Timur, dan juga yayasan yang lain agar masyarakat yang terdampak COVID-19, misalnya Guru Ngaji, para Guru Honorer, kemudian masyarakat miskin, masyarakat miskin yang ada di Malang bisa terbantu melalui bantuan sembako ini. Salah satu Guru Ngaji, Arif Irmansyah yang mendapatkan bantuan mengaku sangat bersyukur, karena di masa pandemi COVID-19 ini dirinya bisa mendapatkan bantuan. Apalagi masih banyak Guru Ngaji yang selama ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Bantuan seperti ini, dalam rangka menangani pandemi seperti ini, saya kira cukup membantu terutama bagi Guru-Guru Ngaji, yang sekiranya memang kalau dipikir tidak ada pendapatan. Memang kita melakukan pengajaran terhadap anak-anak di sini juga secara ikhlas, jadi kami tidak mengharapkan sebesar pun dari mereka, jadi Alhamdulillah kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari beberapa penatur. Total ada seribu paket sembako yang dibagikan di wilayah Jawa Timur. 250 paket di antaranya disalurkan oleh Kompas TV dan LASISNU di wilayah Malang Raya.